Intro Hai adik-adik saatnya Dolanan Nyambi Sinau menemani kalian di episode yang spesial ini Hari ini seluruh umat muslim di dunia menyambut dan merayakan hari raya Idul Fitri lho Namun kondisi yang serba terbatas dan prihatin karena penyebaran virus covid-19 ini Pastinya ya liburan lebaran kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Nah untuk itu pastinya kalian semua selalu menjaga stamina tubuh kalian agar selantiasa sehat Oleh karena itu Dolanan Nyambi Sinau episode kali ini Mengajak kalian untuk mengenal berbagai macam rempah-rempah yang bisa dibuat menjadi wedang rempah Seperti apa keseruannya Kehisa kali ini? Langsung aja yuk kita ikuti Kehisa Hai teman-teman Dolanan Nyambi Sinau Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja kan? Nah musim hujan gini pasti kalian butuh nih yang anget-anget Penasaran anget-angetnya apa? Langsung aja ikutin Kehisa Bener juga nih cari yang anget-anget supaya badan segar dan stamina tubuh terjaga Apalagi di musim virus seperti sekarang ini Nah teman-teman sekarang Kehisa udah ketemu sama Kak Ica nih Hai Kak Ica Halo Kehisa Gimana kabarnya Kak? Baik Nah Kak Kehisa sama teman-teman dirumah kan ini lagi yang saya bingungin nih Pastinya kita butuh yang anget-anget gitu tak Nah Kakak punya apa nih? Nah sekarang kita disini udah ada ini namanya wedang rempah Nah wedang rempah ini pas banget nih untuk musim hujan kayak gini Karena ini kan semuanya bisa jikannya hangat atau panas Nah Kak ini kan ada empat macem nih ini ada apa aja sih Kak? Nah ini kita ada lemon dowa Ini ada wedang uo Ini ada wedang rosella Sama yang ini telang jehe Wah ternyata Kak Ica sudah lengkap dengan berbagai jenis wedang rempahnya loh Pasti kalian penasaran rasanya seperti apa kan? Bagaimana Kehisa? Teman-teman donan yang disinau di rumah juga penasaran loh Gimana Kehisa rasanya? Rasanya tuh ini Kak Lemonnya tuh kerasa banget Terus kan ini ada jenisnya Kak Nah itu kan agak pedes gitu ya Kak ya Cuman kan karena kita udah kasih gula Jadi rasanya gak terlalu pedes ya? Ya bener Nah Kak, Asya satu lagi di rumah Jadi penasaran nih gimana cara bikin wedang rempah-rempah ini Boleh diajarin gak nih Kak? Nah boleh aja Nah habis ini kita akan membuat wedang rempah ini Nanti kita sama tantesin juga Oke langsung sih kita ke teman-tantesin Oke yuk teman-teman Pastinya teman-teman tak asing dengan yang namanya wedang rempah Dan pastinya kalian pernah sesekali mencicipinya bukan? Nah kalau kalian belum tahu sama sekali Mendingan ikutan Kehisa dan Kak Ica Pastinya kalian bakal tahu lebih banyak tentang rempah Dan dibuat menjadi minuman apa saja Nah Kak, Asya nanti kita akan belajar membuat wedang rempah nih Nah sebelum kita bikin wedang rempah Kita, Asya tau gak? Rempah-rempah itu merupakan salah satu kekayaan Indonesia Jadi pada jaman dahulu Bahkan rempah-rempah itu harganya lebih mahal daripada emas Makanya banyak bangsa lain yang datang ke Indonesia Sampai di Jajah ya? Iya Nah ini untuk macam-macam rempah itu banyak sekali Mulai dari ada yang ini ada yang bentuknya daun-daun Ada juga yang bunga sama biji Ada juga itu sebelah situ ada yang betang Iya betang atau kayu Ada juga itu empon-empon Empon-empon itu yang biasa kita pakai buat bumbu masakan Oke Benar sekali penjelasan Kak Ica Negara Indonesia ini kaya akan rempah loh Dan sudah turun temurun kalau nenek moyang kita Menjadikan rempah sebagai minuman maupun campuran dalam memasak Karena memiliki khasiat untuk menjaga stamina tubuh Terdiherankan jika koloner Indonesia terkenal sangat lezat Begitu pula dengan berbagai minuman tradisional yang menggunakan bahan rempah Nah guys ya, sekarang kita ketemu sama Tante Sin yuk Oke, halo Tante Halo Tante Tante Sin ini yang meraci wedding rempah di sini Oke Nah Tante boleh tanya-tanya gak nih Tante? Gak boleh Ini di sini ada apa aja sih Tante yang di Oh di sini ada yang berupa daun Ada yang berupa buah Ada yang berupa bunga Yang kalau cara mengeringan ya Yang awalnya itu yang mentah dulu Habis itu diranjang Dan dicuci Dicuci pakai air garam sedikit Baru dicemur Oke Nah di sini sudah tersedia berbagai macam rempah Pastinya kalian penasaran kan dengan nama dari rempah-rempah ini Terima kasih telah menonton! Nah Keisha sebelum menjadi bahan wedang rempah yang seperti ini Ini kan sudah dikeringkan Ini itu asalnya dari bahan yang segar seperti ini Daun-daunan seperti ini Dan ini Nah nanti dari yang segar ini kita cuci dulu Lalu kita potong Lalu kita keringkan Oke Dari penasaran kita langsung praktek aja ya sama Tante Sin Oke Oh iya teman-teman Udah rempah ini terbuat dari berbagai macam bagian tanaman loh Mulai dari daun, batang, kumbi, biji Bisa dimanfaatkan untuk dijadikan minuman rempah Namun Tidak semua tanaman loh Karena tanaman itu ada yang bersifat obat Dan sebaliknya yakni racun Ini tas ya cara membuatnya Ini kan daun pandan Carinya yang agak Jangan terlalu tua Jangan terlalu muda gitu Oke berarti sedangkan ya Tante Caranya kayak gini Ini kan udah dibersih Diranjang kayak gini Ini berarti yang bawahnya gak kepakai ya Tante ya Nah Tante kalo daun pandan kan dipotong-potong nih Nah kalo daun kelar kayak gini diapain ya Tante Dia kan dibersih kayak gini Oh diambil daunnya aja ya Ya Kayak gini Nah untuk mengeringkan jenis daun Caranya sangatlah mudah Tinggal kalian jemur saja Atau bisa kalian menggunakan oven Nah Tante kalo buat yang jeruk kayak gini Gimana Tante? Kalo yang jeruk kayak gini Gak usah potong-potong deh Kalo yang lebar gitu Liat dulu kan Ada yang cabang juga kayak gini Kita dengur Kayak gini Langsung di jemur Udah bersih tadi tuh Udah bersih Oke Nah Tante kalo kayak gini Dipotong-potongnya kayak gimana Tante? Oh kalo kayak gini Caranya kayak gini Ini kan bunyitnya Caranya kayak gini deh Sama dengan bunyit juga Nah Tante kalo buat ini Ini jahe ya Tante ya? Ya ini jahe Ini botong-botongnya sama atau enggak Tante? Sama Sama dengan bunyit juga Untuk jenis rimpang dan undi-undian Caranya kalian cuci dan iris tipis-tipis Kemudian kalian jemur Atau bisa juga menggunakan oven saat proses pengeringan Dan saat menjemur jangan dalam posisi tumpang tindih ya Supaya keringnya merata Nah Tante udah dipotong-potong Terus diapain lagi nih Tante? Kita dikeringkan dulu Oke yuk Nah sekarang kita lihat yuk Disini ada daun apa saja ya Nah ini ada daun sama biji ya Tante ya Ini ada apa saja sih Tante? Ini sama biji pala Ini sama bunga cengke Habis ini Ini sama kapelaga Ini sama bunga telang Ini sama bunga telang Ini sama kulit manggis Kulit manggis juga dipakai ya Tante ya? Iya iya lah dipakai juga Ini sama pohon serai Oke nah untuk yang kayunya ini Ada kayu sama batang ya Tante ya? Oh iya ini kan dari bahan kayu Ini namanya kayu manis Kayu manis Kalau ini namanya kayu secang Kalau ini Tante? Kalau ini namanya akar alang-alang Oke akar alang-alang Terus ini apa nih yang dipakai dengan kayu jadu? Kalau ini jahe Jahe yang tadi ya Tante ya Nah ini ada empat macam nih Tante Ini apa ya? Ini kan jahe juga Iya ada jahe Terus? Ini jahe Ini temulawak Temulawak Ini kunyit Oke Nah ini yang terakhir sama ya Kayak tadi ya Tante Sama ini Oke Nah Tante Sambil nunggu kering Kita Kembali ke meja lagi Tante yuk Oke yuk teman-teman Sambil nunggu kering Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah paham kan? Nah untuk khasiatnya banyak sekali loh Apalagi kalau kalian bisa memadu padakan Hingga tercipta Bedang rempah Bercita Rasa Dan berhasiat Nah Kak Ica Ini kan di depan Kita udah ada empat Ini ya Yang nanti bakal dibuat Bedang rempah ya Kak ya Nah ini bisa disebutin enggak Kak? Satu-satu Oh iya Tapi kan kita udah Mengenal ini ya Jenis-jenis empat Dua bajet Nah sekarang kita mau bikin Ini bedangnya Yang disini Ini ada namanya Wedang bunga telang Bunga telang Atau kita bisa sebutnya Telang jahe Ya karena Bahan utamanya itu ada Ini bunga telang Lalu ada jahe juga Ini bahan utamanya Oke Selain itu juga ada Ini kapulaga Ada juga serah Ada juga Ini dengan cenggah Oke Nah selanjutnya kita buat ya Karya Udang jahe telang ini berhasiat loh Untuk melancarkan buang air kecil Mencerahkan penglihatan Atau mata Mengobati telinga Dan bronchitis Nah temen-temen kita bikin yang ini ya Nah kak kalau ini tuh apa kak? Nah ini bedang untuk membuat wedang uu Oke Hasilnya apa nih kak? Wedang uu ini sih udah Pasti temen-temen udah paham ya Karena ini di Jawa Tengah Sangat terendah Nah wedang uu itu Sangat terhiasa temen-temen Mengenai kambing Ini sih Kelihatan untuk itu ya kak ya Oke Nah tante kita bikin yang ini yuk Dan kalau wedang uu ini Berhasiat untuk menghangatkan tubuh Masuk angin Rematik serta jerawat loh Jadi kalau kalian ada keluhan tersebut Bisa terapi minum wedang uu loh Campurannya terdiri dari Kayu secang Kapulaga Sereh Jahe Daun salam Daun pandan Daun jeruk Bunga lawang Serta gula batu nih temen-temen Nah Sekarang Kita mau bikin apa lagi ya Serta gula batu nih temen-temen Nah tante kita mau bikin ini Wedang lemon jawa Oke Ini juga berhasil untuk Membilangkan Seluruh Serta gula batu Oke Nah ini tante kita bikin yang ini ya Campurannya Campurannya terdiri dari Lemon Jahe Kapulaga Cengkeh Daun jeruk Daun pandan Kayu manis Dan supaya manis Kalian gunakan gula batu ya Jangan gula pasir Sekarang kita mau membuat badan Rossella Rossella itu ini ya Pasti temen-temen juga pernah ingat kan Ini juga sering dibuat minuman Nah Badan Rossella ini sangat penyakit untuk Kesehatan pencernaan kita Selain itu juga bisa Untuk mengenangkan pikiran Bisa juga untuk menggunakan Jadi temen-temen yang luar Jadi bisa minum ini ya tante Ya Kita Kita bikin ini ya tante ya Campuran untuk membuat teh bunga Rossella ini Terdiri dari bunga Rossella itu sendiri Daun pandan Daun jeruk purut Jahe Cabai puyang Kayu manis Kapulaga Merica bakar Serai Dan juga nih gula batu Khasiatnya dapat melancarkan pencernaan Mengencarkan dahak Menenangkan Dan menurunkan berat badan Bagaimana temen-temen Pastinya di episode kali ini Sangat bermanfaat sekali kan Jadi dengan mengkonsumsi rempah-rempah ini Stamina tubuh kalian akan terjaga Kalian jangan terlalu tergantung Dengan obat-obatan kimia ya Dan apalagi di saat seperti ini Dimana merabaknya virus COVID-19 Jadi kalian wajib Menjaga stamina tubuh kalian Dan sebelum berpamitan Kesia dan kru-kru yang bertugas Dolanan Nyambi Sinau mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Nah temen-temen udah jadi semua nih Selain khasiatnya yang bermacam-macam Warnanya juga bermacam-macam nih temen-temen Kalo wedang apa nih kak Telang Telang ini warnanya Ijo kayak Basisnya Kesia nih Nah kalo yang wedang ungu ini Warnanya merah menyala Kalo wedang lemon jawa ini Lebih ke kuning temen-temen Dan yang terakhir Wedang bunga rosela Ini merah muda Nah kak Biasanya kan temen-temen dirumah Ngerasain agak pahit Atau agak asem Atau agak pedes Karena jahenya tadi itu Biar lebih mantap Dikasih apa sih kak? Nah kita pake gula Tapi kita pake gula batu Oke Untuk ini banyaknya sendiri sih Sesuai selera aja Kan ada yang suka manis Ada yang gak begitu manis Jadi bisa ditambahin sesuai selera aja Oke Nah temen-temen gimana Seru kan Melalui tadi kita ngicipin Wedang rempah Habis itu kita membuat rempahnya Terus kita meraci Terus sampai jadi Seperti kayak gini Nah kalian juga bisa bikin dirumah sendiri ya kak Ya ya tante ya Karena bahannya mudah didapat Beli di pasar ada gak sih kak? Ada ya tante ya Oke Nah temen-temen saatnya Kesia, Kak Ica Dan nandesin pamit undur diri nih Sampai jumal lain waktu ya Daaah Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya